BAB 5.716 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar, Plus Matikan Mengatur Ulang, Kamu Pergi, Muyun Berkata Langsung, Kamu Selalu Punya Jalan, Pergi Dan Lihat Apa Yang Terjadi, Aku Akan Menunggumu Di Sini. Ada Bahaya, Segera Keluar, Tidak Ada Bahaya, Beritahu Aku, Aku Akan Pergi Lagi. Mendengar Ini, Lelaki Tua Labu Memandang Muyun Dengan Tatapan Yang Luar Biasa, Lihat Dirimu, Apakah Kamu Berbicara Tentang Kata-Kata Manusia? Saudara-saudara Kita Telah Menjalin Hubungan Selama Bertahun-Tahun, Biarkan Aku Pergi Bertualang. Bisa Saya Pergi, Jika Kamu Tidak Pergi, Siapa Yang Akan Pergi, Kamu Akan Beruntung Dan Kamu Akan Baik-Baik Saja. Aku Bisa Mendatangimu, Penatua Hulu Mendekati Muyun Dan Berkata Dengan Suara Rendah, Mereka Tidak Tahu Siapa Anda, Saya Tahu, Putra Orang Yang Tidak Bertuhan, Atau Keturunan Orang Tidak Bertuhan Lainnya, Pergilah, Tidak Akan Terjadi Apa-Apa, Percayalah Padaku. Petik 2, Aku Percaya Kamu Hantu, Keduanya Kini Semakin Akrab Satu Sama Lain, Dan Mereka Bertengkar, Yang Juga Berarti Merendahkan Satu Sama Lain. Muyun Juga Mencubitnya, Orang Tua Labu Ini Jelas Bukan Karakter Yang Sederhana. Selama Bertahun-Tahun, Mungkin Karena Perwujudan Takdirnya, Atau Lenyapnya Takdir Putra Surga Secara Bertahap, Tidak Ada Karakter Di Sekitarnya Yang Kecil. Di Masa Lalu Di Changlan, Saya Bertemu Gunansi, Li Xiuen, Dan Kemudian Keterlibatan Dengan Di Suan Hao, Serta Tahun-Tahun Ini Di Dunia Baru. Shen Mugui, Chi Siansu, Lelaki Tua Labu, Dan Gadis Yuexi, Dalam Hukuman Surga Kecil Berwarna Hitam, Tunggu. Pertemuan Yang Tampaknya Tidak Disengaja, Mungkin, Adalah Pengaturan Takdir. Dan Takdir Selalu Misterius, Pada Analisa Terakhir, Orang-Orang Ini Sedikit Banyak Terikat Takdir Dengannya, Entah Mereka Musuh Atau Sahabat, Tidak Diketahui, Namun Pada Akhirnya Mereka Sedikit Banyak Memiliki Jejak Dalam Kehidupan Satu Sama Lain. Apa Yang Telah Terjadi Selama Bertahun-Tahun, Muyun Tidak Hanya Fokus Pada Peningkatan Kekuatannya Sendiri Sepanjang Hari, Dan Tidak Memikirkannya. Tidak Peduli Apa, Lelaki Tua Labu Saat Ini Tidak Memiliki Niat Buruk Terhadapnya, Mereka Berdua Adalah Teman, Dan Mereka Tidak Bergantung Satu Sama Lain, Itu Saja. Chaoyun, Saat Keduanya Bertengkar, Tiba-Tiba Sebuah Suara Terdengar Sedikit Terkejut. Beberapa Sosok Datang Dari Kejauhan Dan Mendarat Di Tanah. Pemuda Pertama Dengan Perawakan Tinggi Dan Temperamen Yang Kuat Datang Dengan Ekspresi Terkejut Dan Gembira. Saudara Beben Fei, Si Chaoyun Melihat Sosok Itu Dengan Senyuman Di Wajahnya. Pemuda Jangkung Memandang Si Chaoyun, Melihat Ke Atas Dan Kebawah Dan Berkata, Gadis, Kekuatanmu Meningkat. Um, Si Chaoyun Mengangguk Dan Berkata, Ada Lebih Dari 5.900 Rumah Tau, Namun Selalu Ada Kesenjangan Antara 6.000 Rumah. Tampaknya Potensiku Berada Pada Puncaknya. Omong Kosong, Pemuda Jangkung Itu Tertawa Dan Berkata, Kesempatannya Tepat, Menurut Saya Anda Tidak Bisa Membuka Kediaman Tau Untuk Mencapai 8.000 Kursi. Si Chaoyun Mengatupkan Bibirnya Dan Tersenyum, Memandang Pemuda Jangkung Itu, Dan Melihatnya, Saudara Beben Fei, Kamu, Pemerintah Tau Telah Menembus 7.000 Belenggu. Ya, Selamat, Hahaha, Itu Hanya Kebetulan. Pemuda Jangkung Itu Tertawa Dan Berkata, Dalam Hidup Saya, Rumah Besar Tau Telah Mencapai 7.000, Dan Saya Telah Puas. Saya Juga Merasa Hampir Tidak Mungkin Rumah Besar Tau Dibuka Kembali. 7.000 Istana Tau Sudah Sangat Kuat. Kamu Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Kakak Laki-Lakimu. Pemuda Jangkung Itu Tidak Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Berkata, Saya Melihat Pria Itu Si Ye Akan Menyerang 9.000 Rumah. Besar Tau. Kejutkan 9.000, Betapa Sulitnya, Si Cao Yun Mengobrol Sebentar Dengan Pemuda Jangkung Itu, Lalu Segera Menatap Mu Yun. Dan Memperkenalkan, Ini Adalah Iblis Sombong Di Gunung Suci Konfusianisme Kita, Bernama Wu Gao Fei, Yang Tumbuh Bersama Saudara Laki-Lakiku, Tidak Jauh Lebih Tua Dariku. Wu, Gao Fei Memandang Mu Yun Dan Tersenyum Sopan. Si Cao Yun Berkata Lagi, Ini Mu Yun, Seorang Teman Yang Kutemui Di Reruntuhan. Berbicara Tentang Kata, Teman, Si Cao Yun Memandang Mu Yun, Melihat Wajah Mu Yun Seperti Biasa, Dan Tidak Ada Rasa Jijik, Si Cao Yun Sedikit Lega. Dia Telah Menyelamatkan Saya Beberapa Kali, Dan Dia Sangat Baik. Sekarang Ada Lebih Dari 8.000 Rumah Tau. Awalnya Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Si Cao Yun Di Depannya, Wu Gao Fei Tidak Merasakan Apapun. Tetapi Ketika Dia Mendengar Kata-Kata Bahwa Pemerintahan Tau Melampaui 8.000, Wu Gao Fei Tampak Terkejut. Pemerintahan Tau Melebihi 8.000, Apa Konsepnya? Tidak Hanya Wu Gao Fei, Yang Lainnya Juga Terlihat Linglung. Ini Juga Luar Biasa. Saat Ini, Terdapat Lebih Dari 8.000 Rumah Tau Di 100 Alam Hukum Utara, Dan Hanya Enam Yang Diketahui Semua Orang. Sekarang Ada Satu Lagi, Tidak Hormat, Tidak Hormat. Wu Gao Fei Buru-Buru Menangkupkan Tangannya Dan Berkata, Itu Karena Kamu Cambung, Tuan Mudamu Bukanlah Orang Biasa. Muyun Berkata Sambil Tersenyum, Saya Telah Memenangkan Hadiahnya. Sementara Beberapa Orang Berbicara, Lebih Banyak Orang Datang Ketepi Tanah Terpencil Emas. Ini Pertama Kalinya Ada Dua Atau Tiga Ratus Orang Di Situs Bersejarah Ini. Perlu Anda Ketahui Bahwa Jumlah Prajurit Yang Telah Memasuki Dunia Kuno Ini, Dao Wang Dan Dao Huang, Hanya 10.000 Atau 20.000 Orang. Dan Situs Bersejarah Ini Sangat Luas Dan Luas, Dan Tidak Mudah Untuk Bertemu Dua Atau Tiga Ratus Orang Yang Berkumpul. Wu Gao Fei Dan Muyun Mengobrol Hangat Tentang Sesuatu. Aliran Sajak Air Dari Su Yun Dong Tian Berdiri Bersama Yun Xiaoyu. Kakekmu, Sepertinya Kamu Punya Banyak Ambisi, Mungkin Kamu Akan Menyerang Rumah 9.000 Dao. Su Yun Liu Berkata Sambil Tersenyum, Kali Ini, Kamu Aman, Yun Aning Ada Di Sini, Ditambah Muyun Ini, Di Dunia Rahasia Ini, Tidak Ada Yang Berani Mengganggumu. Mendengar Ini, Yun Xiaoyu Mengerutkan Kening Dan Berkata, Tuan Macam Apa, Betapa Jeleknya. Su Yun Liu Dengan Bercanda Berkata, Istri Tuan, Bernama Tuan Niang, Bukankah Itu Suami Tuan-Tuan? Petik 2 Titik 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 Petik 2 Yun Xiaoyu Tidak Bisa Berkata-Kata, Sebagai Teman Dekat Di Kamar Kerjanya, Terkadang Dia Benar-Benar Tidak Memiliki Bentuk Yang Pantas. Namun, Jangan Katakan Itu, Lihat Lebih Dekat, Suan Chen Dan Suan Feng, Alisnya Sangat Mirip Dengannya. Yun Xiaoyu Berkata, Selain Bukti Suekiu, Suekiu Juga Memberitahuku Beberapa Hal Di Changlan Di Masa Lalu. Suan Feng Sangat Mencintai Ayahnya, Anakku Mencintai Ayahnya, Apakah Kamu Yakin Menggunakan Kata Yang Tepat? Yun Xiaoyu Tidak Bisa Menahan Tawa Dan Berkata, Saya Tidak Tahu Apakah Itu Benar, Tapi Saya Mendengar Suekiu Berkata, Bahwa Pria Ini Memiliki Sembilan Wanita. Sembilan, Sajak Air Tercengang, Sembilan Semuanya Seperti Tuan Dan Pamanmu. Snowball Bilang Begitu, Tapi Menurutku Itu Tidak Mungkin. Yun Xiaoyu Tersenyum Dan Berkata, Sembilan Wanita, Semuanya Tiada Taranya, Tidak Peduli Bagaimana Aku Melihatnya. Aku Juga Berpikir Bahwa Pria Ini Tidak Bisa. Aku Masih Berpikir Bahwa Di Antara Sembilan Wanita, Hanya Tuanku Dan Paman Miao Jelas Sama. Dua Orang Yang Paling Tampan, Sui Yun Liu Tidak Berkata Apa-Apa, Ini Cukup Menarik, Suami Mengzimo Dan Miao Sianyu Muncul. Saya Khawatir Di Lembah Singyue, Banyak Orang Akan Patah Hati, Bukan. Wu Gao Fei Dan Mu Yun Mengobrol Tentang Apa Yang Mereka Lihat Dan Dengar Di Dunia Kuno Ini. Reruntuhan Kuno Medan Perang Prasejarah Ini Kemungkinan Besar Ada Hubungannya Dengan Agama Buddha. Setiap Orang Telah Menemukan Jejak Agama Buddha Di Mana-Mana. Banyak Orang Di Sini Telah Memperoleh Peluang Besar, Seperti Wu Gao Fei, Yang Memiliki Lebih Dari 6.000 Tempat Tinggal Tau Dan Telah Mencapai 7.000. Pada Dasarnya Tidak Ada Harapan, Tetapi Kali Ini Ia Mampu Menerobos. Selain Dia, Masih Banyak Lagi. Tentu Saja, Lebih Banyak Lagi Orang Yang Meninggal Di Dunia Kuno Ini Dan Berubah Menjadi Abu. Tidak Ada Yang Bisa Mengatakan Apakah Dia Akan Mati Di Sini Atau Mendapat Kesempatan Lebih Baik Di Sini. Dan Wu Gao Fei Dan Mu Yun Menyampaikan Berita Itu, Dan Mu Yun Juga Mendengarkan Dengan Seksama Satu Per Satu. Dia Awalnya Hanya Tahu Sedikit Tentang Reruntuhan Medan Perang Prasejarah Dan Kuno Ini. Jarang Sekali Wu Gao Fei Mengetahui Lebih Banyak, Jadi Tentu Saja Dia Perlu Mengetahui Lebih Banyak. Saat Mereka Berdua Sedang Berbicara, Terdengar Suara Berisik Dari Kerumunan Di Kejauhan. Mendengar Keributan Menyebar, Wu Gao Fei Melihatnya, Dan Kemudian Berkata Dengan Ekspresi Muram, Siapa Aku? Mu Yun Juga Melihat Tidak Jauh. Beberapa Sosok Berjalan Bersama, Dan Selalu Ada Orang Yang Tersenyum Dan Saling Menyapa. Kepalanya Adalah Seorang Wanita, Wanita Itu Tinggi Dan Cantik, Dengan Rambut Panjang Tergerai Di Belakangnya, Dia Terlihat Sangat Anggun Dan Mengharukan. Hanya Dengan Satu Pandangan, Hanya Ada Dua Kata Di Benak Mu Yun, Taiping. Wanita Ini Adalah Seorang Jenius Dari Alam Kaisar Hati Dao Di Lembah Matahari Besar. Namanya Gong Leng Yu, Sekarang Dia Berada Di Alam Kesengsaraan Kedua Kaisar, Dan Pernah Ada Lebih Dari Empat Ribu Penjahat Di Istana Tau. Alam Kesengsaraan Kedua Kaisar Dengan Empat Ribu Kediaman Tau Lebih Kuat Daripada San Hao Chang. Nada Perkenalan Wu Gao Fei Menunjukkan Sedikit Kebencian. Kamu Tidak Menyukainya, Mu Yun Berseru. Apakah Kamu Suka Datar? Wu Gao Fei Tertawa Dan Berkata, Hanya Bercanda, Jangan Khawatir, Aku Benar-Benar Tidak Menyukainya. Saudaramu Mungkin Tidak Tau Bahwa Gunung Suci Konfusianisme Dan Lembah Matahari Besar Pada Awalnya Berhubungan, Tidak Untuk Menghadapinya. Mu Yun Mengangguk, Wu Gao Fei Melanjutkan Dengan Mengatakan, Permusuhan Antara Kedua Keluarga Kami, Dapat Dikatakan Bahwa Selama Beberapa Hari Dan Malam, Itu Harus Ditelusuri Kembali Ke Masa Prasejarah. Gong Leng Yu Berteriak Sebelum Dan Sesudahnya, Dengan Gaya Yang Hebat, Terlihat Bahwa Status Wanita Di Lembah Dewa Matahari Ini Pasti Tidak Rendah. Mu Yun Tidak Terlalu Memperhatikan Hal Ini. Namun Tak Lama Kemudian, Di Depan Tanah Tandus Emas, Orang-Orang Dari Satu Kelompok Ke Kelompok Lainnya Berkumpul. Yang Di Sana Adalah Ciyuan Ju Dari Klan Naga Bumi Lapis Baja Merah. Orang Ini, Ciyuan Ju, Sangat Berbakat. Diperkirakan Tidak Akan Ada Masalah Dalam Mengambil Ali Sebagai Patriark Di Masa Depan. Wu Gao Fei Dengan Penuh Semangat Memperkenalkan Mu Yun. Hei, Hei, Kebetulan Sekali, Wu Zizhen, Su Kiaoyun, Benar-Benar Datang. Wu Gao Fei Menjadi Bersemangat Saat Melihat Mereka Berdua. Wu Zizhen, Su Kiaoyun, Dia Adalah Karakter Mengerikan Dari Li Huo Tianfu, Dengan Kekuatan Luar Biasa. Dan Keduanya Adalah Sosok Tiada Taraf Dengan Lebih Dari 7.000 Tempat Tinggal Penganut Tao. Para Jenius Seperti Wu Gao Fei, Yang Baru-Baru Ini Mampu Menembus 7.000 Belenggu Di Tanah Kuno, Juga Memahami Di Dalam Hati Mereka Bahwa Dibandingkan Dengan Wu Zizhen Dan Su Kiaoyun, Kesenjangannya Masih Sangat Besar. Mata Mu Yun Juga Menatap Su Kiaoyun. Cantik Sekali, Dia Sangat Cantik. Wanita Ini Adalah Saudara Perempuan Su Kiaoyun Yang Dibunuh Olehnya. Menempatkannya Di Tempat Dia Baru Saja Memasuki Situs Bersejarah Kuno Dan Terpencil Ini, Mu Yun Benar-Benar Ingin Melihat Ke Atas Ketika Dia Melihat Orang-Orang Ini. Namun Saat Ini, Siapa Yang Memandang Siapa, Masih Belum Yakin. Begitu Su Kiaoyun Muncul, Dia Melihat Orang-Orang Di Sekitarnya Dan Berkata Langsung, Semuanya. Su Kiaoyun, Saudara Perempuan Saya Su Kiaoxing, Terbunuh Di Sini Di Rumah Sia Li Huotian. Jika Ada Yang Bisa Memberikan Informasi Tentang Pembunuh Saudara Perempuan Saya, Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Dengan Harta Kekaisaran. Su Kiaoyun Berkata Dengan Sangat Murah Hati. Setelah Mengatakan Ini, Mu Yun Memandang Si Chaoyun Di Sampingnya. Kebetulan Mata Indah Si Chaoyun Juga Terlihat, Dengan Sedikit Ketidak Berdayaan Di Matanya. Kedua Saudara Perempuan Su Kiaoyun Dan Su Kiaoxing Memiliki Hubungan Yang Sangat Baik Sejak Kecil. Su Kiaoxing Meninggal, Dan Su Kiaoyun Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa. Dan Orang-Orang Di Sekitar Juga Membicarakannya. Su Kiaoxing, Seorang Pria Mengerikan Dengan Lebih Dari 5.000 Tempat Tinggal Tao, Dan Seorang Tokoh Terkenal Di Li Huotianfu, Sebenarnya Meninggal. Ini Sungguh Luar Biasa. Su Kiaoxing Meninggal, Ini Benar-Benar Berita Yang Mengharukan. Raungan Tawa Terdengar Dari Kerumunan. Semua Orang Tercengang Saat Mendengar Tawa Ini. Siapa Yang Berani, Jangan Mati. Namun Ketika Banyak Orang Melihatnya, Mereka Semua Diam Dan Diam. Ding Tianzong, Hong Gu. Wu Gaofei Tertawa Dan Berkata, Ini Menarik. Hong Gu Adalah Seorang Jenius Di Sekte Ding Tian. Dan Adik Laki-Lakinya Adalah Pengikut Su Kiaoxing Saat Itu. Tetapi Dia Diperankan Oleh Su Kiaoxing Sebagai Monyet. Dan Kemudian Dia Mati Entah Bagaimana. Dan Sejak Itu Kalau Begitu, Hong Gu Sangat Membenci Saudara Perempuan Keluarga Su. Berita Ini, Wu Gaofei Datang Dengan Mulut Terbuka Dan Memahaminya Dengan Jelas. Ketika Muyun Mengetahui Berita Ini, Dia Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Itu Tidak Berguna. Orang-Orang Ini, Masing-Masing Dari Mereka Adalah Putra Surga Yang Paling Sombong. Namun Begitu Mereka Bertemu Dan Terjadi Konflik, Maka Akan Berbeda. Su Kiaoyun Memandang Hong Gu Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Kamu Ingin Mati. Ya, Aku Ingin Mati, Kamu Datang Untuk Membunuhku. Hong Gu Mencibir, Apa Menurutmu Semua Pria Di Dunia Ini Bergantung Pada Saudara Perempuanmu? Di Rumah Lihuotian, Para Pria Yang Mengoceh Dan Mengoceh Itu Terpesona Oleh Saudara Perempuanmu. Apakah Menurutmu Pria Dari Sekte Dingtian Kita Juga Akan Tenggelam Kedalam Dua Saudara Perempuan Itu? Mainkan Paling Banyak Lalu Buang Mereka. Mendengar Ini, Su Kiaoyun Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Benarkah? Hong Ying Mengjilat Adikku Seperti Anjing Saat Itu, Bukan Itu Yang Dia Katakan. Begitu Kata Ini Keluar, Hong Gu Dan Su Kiaoyun Saling Memandang, Dan Aura Pembunuh Di Mata Mereka Hampir Meledak Menjadi Kilau Substantif, Yang Tidak Dapat Menelan Hati Siapapun. Melihat Kedua Arogansi Surgawi Ini Memiliki Perselisihan Besar Dan Menghunus Pedang Mereka Untuk Saling Berhadapan, Yang Lain Menghindarinya Satu Demi Satu. Keduanya Berasal Dari Lima Kekuatan Tertinggi, Yang Berani Ikut Campur Dalam Urusan Mereka. Dan Saat Ini, Mata Yun Xiaoyu Tertuju Pada Sisi Kerumunan Dan Melambai Ke Arah Itu. Segera, Seorang Pemuda Berpakaian Hitam Melangkah Maju. Pemuda Berbaju Hitam Memandang Yun Xiaoyu Dan Berkata Dengan Heran, Xiaoyu, Kenapa Kamu Ada Di Sini? Di Mana Saudaramu? Yun Xiaoyu Segera Berkata, Saya Berpisah Dari Saudara Laki-Laki Saya Setelah Saya Masuk. Saya Tidak Tahu Di Mana Dia. Yun Xiaoyu Segera Menarik Pemuda Berbaju Hitam Itu Dan Mendatangi Muyun, Berkata, Ini Adalah Muyun, Putra Muyun. Sebelumnya, Orang-Orang Di Lembah Matahari Besar Ingin Membunuhku. Dia Menyelamatkanku Dan Suiyun Mengalir. Mendengar Ini, Pemuda Berbaju Hitam Itu Sangat Marah. Dari Seimu, Para Bajingan Itu, Menurutku Mereka Akan Mati, Jadi Apakah Kamu Tidak Takut Kakak Laki-Lakimu Akan Membalas Dendam Pada Mereka? Yun Xiaoyu Cemberut Dan Berkata, Saudara Yanbo, Apakah Kamu Tidak Marah Padaku? Apakah Kamu Marah Pada Liu-Liu? Mendengar Ini, Wajah Tegas Pemuda Berpakaian Hitam Itu Sedikit Malu. Dan Suiyun Liu, Yang Berdiri Di Samping Yun Xiaoyu, Memandang Yanbo Dan Berkata, Saya Baik-Baik Saja, Saya Menderita Beberapa Luka, Terima Kasih Kepada Tuan Mudamu. Yanbo Segera Menatap Muyun Dan Berkata Sambil Mengangkat Tangannya, Yanbo Di Lembah Singyue, Terima Kasih Banyak Untuk Saudara Ini. Terima Kasih Kembali, Yun Xiaoyu Adalah Murid Mengzimo, Dan Tentu Saja Muyun Tidak Bisa Duduk Diam. Ini Yanbo, Nafasnya Tipis, Dan Kekuatannya Lumayan. Kini Pemandangannya Lebih Menarik. Lima Kekuatan Tertinggi Dan Teratas, Putra Kebanggaan Seluruh Surga, Telah Banyak Datang. Dunia Rahasia Ini Awalnya Hanyalah Sebuah Tanah Kuno Dari Reruntuhan Medan Perang Kuno, Namun Kini Terdapat Banyak Orang Dengan Kepala Dan Wajah. Orang-Orang Seperti Wu Zizen, Chi Yuanju, Wu Gaofei, Dan Yanbo Adalah Yang Paling Berkuasa, Selain Mereka Yang Termasuk Dalam Lima Pusat Kekuatan Tertinggi Dengan Lebih Dari 8.000 Orang. Honggu Dan Su Kyaoyun Masih Bertarung, Tapi Tak Satupun Dari Mereka Berniat Bertarung. Di Depan Tanah Tandus Emas, Tidak Dikenal Dan Misterius, Semua Orang Merasa Bahwa Mungkin Ada Peluang Besar, Dan Tidak Ada Yang Mau Membuat Masalah Besar Saat Ini. Ini Bertengkar, Kalian Berdua Sebaiknya Bertengkar. Suara Acu Tak Acu Dan Jelas Terdengar Pada Saat Ini. Orang Yang Berbicara Adalah Gong Leng Yu Dari Gritsun Valley. Gong Leng Yu Mengajak Beberapa Orang Dan Berdiri Di Tepi Tanah Tandus Emas, Berkata Dengan Acu Tak Acu, Semua Orang Di Sini Untuk Berburu Harta Karun, Untuk Mencari Peluang, Bukan Untuk Melihat Anda Bertengkar. Apakah Aku Membiarkanmu Melihatnya? Su Kyaoyun Berkata Dengan Ekspresi Dingin. Meskipun Gong Leng Yu Sekarang Berada Di Alam Kesengsaraan Kedua Kaisar, Ada 4.000 Tempat Tinggal Tau Di Masa Lalu, Tetapi Kediaman Tau Su Kyaoyun Memiliki Lebih Dari 7.000 Orang, Jadi Dia Tidak Takut Dengan Gong Leng Yu Saat Ini. Terlebih Lagi, Begitu Dia Menjadi Kaisar Tau, Meskipun Itu Adalah Bencana, Gong Leng Yu Bukanlah Lawannya. Jumlah Rumah Tau Mempunyai Pengaruh Yang Besar Terhadap Kerajaan Kaisar Tau. Meskipun Pengaruh Ini Akan Berkurang Banyak Setelah Mencapai Level Dao Emperor. Tapi Setidaknya, Jika Keduanya Adalah Kaisar, Gong Leng Yu Tidak Berhak Bersikap Sombong Di Hadapan Su Kyaoyun-Nya. Dunia Ini Memang Seperti Itu. Orang Dengan Talenta Yang Lebih Tinggi Mempunyai Prestasi Yang Besar Dan Mempunyai Hak Yang Lebih Besar Untuk Berbicara. Gong Leng Yu Melirik Su Kyaoyun Dengan Ekspresi Kosong, Dan Segera Memimpin Orang-Orang Untuk Menginjakan Kaki Di Tanah Terpencil Emas Dan Menuju Kedepan. Seseorang Memimpin, Dan Yang Lain Secara Alami Bersemangat Untuk Bergerak Menuju Tanah Terpencil Emas Yang Tak Ada Habisnya Ini. Tempat Ini Terkait Dengan Agama Buddha Dan Dalam Agama Buddha Banyak Kaisar, Dewa, Dan Pembangkit Tenaga Listrik Tingkat Raja Akan Lahir Setelah Mereka Duduk. Peninggalan Buddha Sangat Berharga Dan Mengandung Intisari Kehidupan Orang Kuat Buddha. Bisa Dikatakan Mirip Dengan Pewarisan, Dawah, Dan Pencerahan. Ini Memiliki Efek Magis Yang Luar Biasa. Siapa Yang Tidak Menginginkannya? Begitu Mereka Mendapatkan Peninggalan Buddha Dari Seorang Kaisar Buddha, Itu Juga Dapat Membantu Mereka Menambah Ratusan Rumah Tao. Semua Orang Datang Ke Peninggalan Medan Perang Kuno Ini, Yaitu Mereka Datang Untuk Memanfaatkan Kesempatan. Siapa Yang Tidak Mengira Bahwa Mereka Lah Yang Terpilih? Pertengkaran Antara Su Kiaoyun Dan Hong Gu Berangsur-Rangsur Berakhir. Jika Mereka Berada Di Tempat Lain, Keduanya Pasti Akan Bertengkar Hebat. Tapi Di Sini, Wu Zizen Membawa Su Kiaoyun Dan Berjalan Kedepan. Hong Gu Juga Memimpin Orang Kepercayaannya Dan Berangkat. Orang Tua Hulu Memandangi Tanah Emas Di Depannya Dan Bergumam, Aduh, Saya Selalu Mendapat Virasat Buruk Bahwa Sesuatu Akan Terjadi. Tetapi, Saya Juga Merasa Bahwa Semakin Buruk Virasatnya, Semakin Banyak Hal Luar Biasa Yang Terjadi. Mu Yun Berkata Tanpa Berkata-Kata, Jadi, Apakah Kamu Akan Pergi Atau Tidak? Tentu Saja Aku Pergi. Orang Tua Labu Itu Segera Sadar, He He Tersenyum Dan Berkata, Dengan Pamu, Kamu Di Sini, Bisakah Aku Tidak Pergi? Pada Saat Kritis, Jangan Tinggalkan Aku Sendiri. Kamu Berhenti Kentut, Hanya Saja Kamu Tidak Meninggalkanku Dan Tidak Peduli. Hei Hei, Sekelompok Orang Menunggu Dan Berangkat Saat Ini. Baik Itu U Gao Fei Atau Yan Bo, Mereka Memiliki Sikap Yang Sangat Baik Terhadap Mu Yun. Terutama, Keduanya Mengetahui Bahwa Mu Yun Telah Membuka Hingga 8000. Kapan Saja, Status Bergantung Pada Kekuatan. Mu Yun, Yang Telah Melewati 8000 Tempat Tinggal Tao, Pasti Bisa Mendapatkan Rasa Hormat Dari Dua Penjahat Yang Telah Melewati 7000 Tempat Tinggal Tao. Berjalan Di Tanah Terpencil Emas, Semua Orang Tiba-Tiba Merasakan Ada Celah Antara Pikiran Dan Tubuh Mereka. Namun Kesenjangan Ini Bukanlah Hal Yang Buruk. Setiap Orang Dapat Dengan Jelas Memahami Bahwa Di Bawah Keterasingan Semacam Ini, Tubuh Memiliki Rasa Sublimasi, Tetapi Jiwa Tampaknya Lebih Kosong, Tampaknya Semua Masalah Dan Tekanan Terpisah Dari Diri Mereka Sendiri Pada Saat Ini. Mu Yun Juga Dengan Jelas Merasakan Ini. Tapi Selain Itu, Mu Yun Merasakan Lebih Jelas Bahwa Hatinya Tidak Hanya Dimurnikan Dan Dicuci, Tetapi Juga Semacam Suara San Sekerta Kuno Bergema Di Telinganya. Suara Itu Datang Dari Kedalaman Tanah Terpencil Berwarna Emas Ini. Mu Yun Melihat Kesatu Arah, Meraih Lengan Lau Hulu, Dan Berkata Dengan Suara Rendah, Saya Merasa Ada Sesuatu Yang Aneh Di Sini. Ketika Lau Hulu Mendengar Kata-Kata Itu, Dia Langsung Menjadi Bersemangat Dan Berkata, Pergi, Pergi Dan Lihat. Saat Ini, Wu Gao Fei, Xi Chaoyun, Yan Bo, Yun Xiaoyu, Dan Su Yun Liu Juga Mengikuti Mu Yun. Semua Orang Berhati-Hati Sepanjang Jalan, Dan Dua Atau Tiga Ratus Orang Di Tanah Emas Yang Luas Ini Dengan Cepat Tersebar Sepenuhnya. Mu Yun Melihat Kedepan Dan Berkata Dengan Tenang, Semacam Suara San Sekerta, Pernahkah Kamu Mendengarnya? Beberapa Orang Saling Memandang Dan Menggelengkan Kepala, Wajah Lau Hulu Tenang, Matanya Berputar, Dia Tidak Tahu Apa Yang Dia Pikirkan. Kamu Juga Tidak Mendengarnya? Tidak, Lau Hulu Mengakuinya Dengan Jujur. Mu Yun Mengangkat Alisnya. Ini Sungguh Aneh. Beberapa Orang Masuk Jauh Kedalam Bumi Emas, Dan Setelah Berjalan Ratusan Mil, Kilau Emas Di Depan Mereka Menjadi Semakin Mempesona. Bumi Tidak Lagi Sunyi, Tetapi Memiliki Energi Yang Kuat Dan Bertenaga. Mu Yun Menghentikan Langkahnya. Di Sini, San Sekerta, Dari Sini, Tapi Melihat Sekeliling, Tidak Ada Yang Aneh Di Sekitarnya. Mu Yun Menatap Ke Langit. Langit Cerah, Matahari Bersinar. Namun Jika Diperhatikan Lebih Dekat, Dalam Cahaya Itu, Tampak Ada Seorang Buddha Bersinar Yang Duduk Bersila Di Langit. Jika Anda Perhatikan Dengan Teliti, Sang Buddha Menjadi Lebih Jernih, Lebih Murni, Berkilau Kemasan, Dan Cemerlang. Buddha Surgawi, Semua Orang Mengetahuinya, Tanah Ini Bukan Karena Tanahnya Berwarna Emas, Tapi Karena Telah Terinfeksi Oleh Sang Buddha Di Langit, Dan Matahari Bersinar, Membuat Tanah Itu Menjadi Emas. Wu Gaofei Berkata Dengan Terkejut, Kami Baru Saja Berada Di Tempat Lain. Kami Mencari Dan Tidak Dapat Menemukan Apapun, Tetapi Di Sini, Kami Menemukannya. Buddha Di Langit Nampaknya Hanya Berukuran Normal Untuk Satu Orang, Namun Tidak Diketahui Seberapa Jauh Jaraknya Dari Semua Orang. Mu Yun Segera Berkata, Naik Dan Lihat. Wu Gaofei Dan Yanbo Juga Tergerak. Meskipun Mereka Tidak Tahu Mengapa Mu Yun Mendengar Suara Sansekerta Yang Tidak Dapat Dijelaskan, Tetapi Mereka Tidak Mendengarnya, Tetapi Sekarang, Buddha Di Langit Jelas Luar Biasa. Sosok Mu Yun, Melonjak Ke Udara, Bagaimanapun, Dia Sekarang Memiliki Lebih Dari 8.000 Tempat Tinggal Tao, Dan Dia Tidak Lagi Vulgar, Jadi Dia Secara Alami Lebih Berani Dari Sebelumnya. Saat Ini, Semua Orang Melompat Dan Bergegas Ke Langit Pada Ketinggian Yang Tidak Diketahui. Setelah Beberapa Saat, Mereka Mencapai Puncak Langit, Dan Baru Pada Saat Itulah Mereka Melihat Seluruh Tubuh Buddha Surgawi. Ia Menampilkan Postur Duduk Bersila, Dan Seluruh Tubuh Bersinar Dengan Cahaya Kemasan. Di Bawah Sinar Matahari, Ia Seperti Dewa, Tenteram Dan Sunyi. Dan Meskipun Ia Duduk Bersila Di Tanah, Tingginya Puluhan Ribu Kaki. Beberapa Orang Berkumpul Dan Mendarat Di Jari Tengah Telapak Tangan Buddha Yang Terangkat. Meski Hanya Ujung Jari Tengah, Lebarnya Setidaknya Puluhan Kaki. Beberapa Orang Berdiri Di Ujung Jari, Dan Ketika Mereka Melihat Sekeliling, Ada Cahaya Kemasan. Buddha Surgawi Ini Benar-Benar Tidak Terduga Dan Menakutkan. Tinggimu Harus Sepuluh Ribu Kaki Saat Duduk. Jika Buddha Ini Benar-Benar Berdiri, Berapa Tinggi Dia? Tubuh Emas Buddha Ini Terlihat Sungguh Luar Biasa. Ya, Kata-Kata Beberapa Orang Jatuh Satu Per Satu, Dan Mata Mereka Penuh Dengan Keterkejutan. Pada Saat Ini, Lau Hulu Mengeluarkan Paku Kecil, Duduk Di Tanah, Dan Dengan Hati-Hati Memahatnya. Apa Yang Sedang Kamu Lakukan? Muyun Menghentikan Labu Tua Itu Dan Memarahi, Hati-Hati, Jika Seseorang Bertubuh Besar, Menghujat Para Dewa, Kamu Dan Aku Akan Tamat. Pada Saat Ini, Labu Tua Itu Dengan Gugup Membuka Telapak Tangannya, Dan Bongkahan Emas Kecil Seperti Puing-Puing Di Telapak Tangannya Bersinar Terang Dan Indah, Yang Sungguh Menakjubkan. Aku Memahatnya, Kata Labu Tua Itu Dengan Penuh Semangat. Muyun Terdiam, Jika Kamu Memprovokasi Sesuatu, Kita Semua Akan Kacau. Ketika Lau Hulu Mendengar Ini, Dia Masih Tidak Dapat Menahan Gemetarnya Dan Berkata, Tahukah Kamu Bahwa Kami Telah Menghasilkan Banyak Uang? Kami Telah Menghasilkan Banyak Uang. Harta Benda, Apa? Apakah Kamu Tahu Apa Ini? Tahukah Kamu? Lau Hulu Berkata Dengan Penuh Semangat, Ini Adalah Kaisar Emas Darah Merah. Kaisar Emas Darah Merah. Kaisar Emas Darah Merah. Ketika Yan Bo, Wu Gao Fei Dan Yang Lainnya Mendengar Perkataan Lelaki Tua Itu, Mereka Juga Melihat Ujung Jari Mereka. Emas Kaisar Darah Merah, Geng Jin Langka Yang Khusus Digunakan Untuk Membuat Senjata Dao Kaisar Super, Konon. Emas Kaisar Darah Merah Terkondensasi, Itu Adalah Darah Naga Yang Menyatu Menjadi Batu Emas Khusus, Terbentuk Seiring Waktu, Sikis, Padat. Darah Naga. Mu Yun Juga Melihat Bongkahan Emas Kecil Dengan Darah Samar Di Tangan Labu Tua Itu. Patung Buddha Super Tinggi Ini Terbuat Dari Emas Kaisar Darah Merah. Tahukah Anda Berapa Banyak Artefak Kaisar Super Dao Yang Dapat Dibuat Dengan Sepotong Emas Kaisar Darah Merah Sebesar Itu? Tangan Lau Hulu Gemetar Karena Kegembiraan. Sepotong Besar Scarlet Blood Emperor Gold Merupakan Daya Tarik Fatal Bagi Labu Tua Yang Tidak Bisa Berjalan Saat Melihat Bayinya. Ini Lebih Berharga Dan Langka, Tapi Kamu Tidak Boleh Gegabuh. Mu Yun Berkata, Apa Asal Usul Buddha Surgawi Ini? Anda Dan Saya Tidak Tahu, Jika Ada Dewa Yang Marah, Sedikit Dari Kita Tidak Cukup Untuk Menutup Gigi, Kamu Lupa Biksu Gendut Itu. Di Dunia Rahasia Ini, Masih Ada Biksu Gemuk Yang Masih Hidup, Siapa Yang Tahu Jika Masih Ada Orang Lain Yang Hidup. Tapi Labu Tua Itu Berkata Dengan Wajah Serius, Saya Tidak Peduli, Saya Hanya Menginginkannya, Kaisar Emas Darah Merah, Itu Terlalu Berharga, Terlalu Berharga. Mengatakan Itu, Labu Tua Itu Cemberut Dan Terus Menggali. Dan Pada Saat Ini, Terdengar Suara Hentakan Udara Di Kejauhan. Sosok Dao-Dao, Berlari Kencang. Yan Bo Dan Wu Gao Fei Sama-sama Melihatnya. Itu Gong Leng Yu Dari Lembah Matahari Besar, Wajah Yan Bo Muram. Pada Saat Ini, Gong Leng Yu Membawa Orang-Orang Dari Lembah Matahari Besar Dan Mendarat Di Siku Buda Raksasa, Ratusan Kaki Jauhnya Dari Mereka. Yan Bo Wu Gao Fei, Gong Leng Yu Berkata, Bagaimana Kamu Menemukan Patung Buda Ini? Bagaimana Caramu Menemukannya? Yan Bo Langsung Berkata, Bagaimana Kamu Menemukannya? Begitulah Cara Kami Menemukannya. Begitu Kata-Kata Ini Keluar, Mata Indah Gong Leng Yu Bergerak-Gerak. Apa Yang Sedang Terjadi? Sebelumnya, Su Kiaoyun Memarahinya, Tetapi Sekarang Yan Bo Juga Memarahinya, Dia Hanya Bertanya Dengan Santai. Orang-Orang Ini, Kenapa Bau Mesiu Begitu Menyengat? Gong Leng Yu Tidak Mengerti, Su Kiaoyun Memarahinya Karena Su Kiaoyun Meninggal Karena Saudara Perempuannya, Dan Emosinya Berada Pada Saat Marah Dan Marah. Dan Yan Bo Membencinya Karena Dari Sengu San Hao Chang, Gong Sang Zhao, Dan Bu Churou Berani Membunuh Yun Xiaoyu Dan Sui Yun. Tentu Saja, San Hao Chang Dan Beberapa Orang Tewas Di Tangan Mu Yun, Dan Dari Sengu Tidak Mengetahuinya, Dan Yan Bo Tentu Saja Tidak Akan Cukup Bodoh Untuk Menikamnya. Tapi Melihat Gong Leng Yu, Dia Pasti Tidak Akan Memiliki Wajah Yang Baik. Kedua Belah Pihak Terpisah Jarak Ratusan Kaki. Gong Leng Yu Dimarahi Dan Tidak Berkata Apa-Apa. Bersama Beberapa Orang, Dia Melihat Patung Buddha Besar Yang Tergantung Di Langit. Kedua Pihak Saling Memihak, Tidak Ada Yang Mengganggu Satu Sama Lain. Namun Tak Lama Kemudian, Orang Lain Datang. Wu Zizen, Dari Huo Tianfu, Adalah Su Kiaoyun. Ding Tianzong Honggu, Ketiganya, Bersama Beberapa Orang, Muncul Satu Demi Satu. Buddha Raksasa Ini Jelas Membuat Semua Orang Merasa Sangat Misterius. Mu Yun Menendang Dan Mencibir Pantatnya Untuk Menggali Labu Tua Emas Kaisar Darah Merah, Tapi Labu Tua Itu Mengabaikannya Sama Sekali, Dan Palu Kecil Itu Dipahat Dengan Gembira. Berhentilah Menggali, Biarkan Tikus Pencari Emas, Burung Pipit Pencari Roh, Del, Keluar Untuk Berjalan-Jalan. Buddha Raksasa Ini Jelas Lebih Dari Sekadar Kaisar Darah Merah. Tidak Mungkin Untuk Mengatakan Bahwa Ada Lebih Dari Patung Buddha. Kerugian Besar Juga, Jika Kamu Dapat Menemukan Cara Untuk Mengambil Patung Buddha Ini Secara Langsung, Maka, Emas Kaisar Darah Merah Dalam Jumlah Besar, Pikirkanlah Berapa Banyak Peralatan Kualitas Kaisar Super Yang Dapat Dibuat. Apa Yang Kamu Gali Sekarang? Apa Itu Rambut? Mendengar Ini, Labu Tua Itu Segera Berdiri, Matanya Berkedip Dan Berkata, Kamu Benar, Kamu Benar. Segera, Labu Tua Itu Mengulurkan Telapak Tangannya Ke Labu Miliknya Dan Mulai Memainkannya. Pada Saat Ini, Kelompok Lain Sedang Berkeliaran Di Sekitar Patung Buddha. Patung Buddha Yang Melayang Di Langit Pasti Tidak Sederhana. Labu Tua, Gunakan Apa Yang Telah Kamu Pelajari Sepanjang Hidupmu, Dan Lihat Apa Yang Tidak Biasa Di Sini, Jangan Lewatkan Detail Apapun. Labu Tua Itu Menganggup Dengan Serius. Beberapa Orang Tidak Lagi Diam Di Tempatnya, Melainkan Berkeliaran Di Sekitar Patung Buddha. Waktu Berlalu Sedikit Demi Sedikit, Beberapa Orang Mendatangi Puncak Patung Buddha Dan Berdiri Di Bibir Patung Buddha. Patung Buddha Ini Berukuran Besar, Dengan Bibir Atas Agak Terangkat, Cukup Untuk Beberapa Orang Untuk Berdiri Diam. Labu Tua Berkata, Bagian Dalam Patung Buddha Ini Pasti Berisi Alam Semesta, Ayo Masuk Dan Cari Tahu. Bisakah Kamu Membukanya? Um, Labu Tua Itu Berkata Dengan Sungguh-Sungguh, Namun, Jika Saya Membuka Mulut Patung Buddha Ini, Orang Lain Akan Bisa Masuk. Kita Harus Bertindak Cepat, Dan Kita Tidak Bisa Didahului Oleh Orang Lain. Ini Baik, Tak Lama Kemudian, Labu Tua Itu Mengorbankan Sekop, Sekop, Penusuk, Dan Benda Aneh Lainnya, Dan Sosok Itu Jatuh Di Bibir Bawah Patung Buddha, Dan Dipahat Ke Arah Gigi Yang Terlihat Dari Mulut Patung Buddha Yang Tersenyum. Ini Tentang Waktu Minum, Teh, Bunyi Gedebuk Menyebar, Gigi Seri Patung Buddha, Ada Yang Terjatuh. Si Tua Hulu Buru-Buru Mencabut Gigi Depannya Yang Besar, Dengan Ekspresi Gembira Di Wajahnya. Gigi Emas Besar Ini Cukup Untuk Menyempurnakan Lebih Dari Selusin Senjata Super Kaisar. Ayo Ayo, Muyun, Yanbo, Wu Gaofei Dan Yang Lainnya Jatuh Satu Persatu, Dan Gigi Depan Patung Buddha Itu Hilang Satu, Seperti Lubang Hitam Pekat, Dan Tidak Ada Sampah Yang Bisa Menelan Beberapa Orang. Orang Tua Labu Itu Segera Berkata, Semuanya Hati-Hati, Patung Buddha Ini Besar Sekali, Tidak Bisa Dikatakan Di Dalamnya, Ada Ruangnya Sendiri, Mungkin Lebih Besar, Jangan Dibiarkan Begitu Saja. Um, Ini Baik. Jadi, Beberapa Orang Berangkat Satu Persatu Dan Menuju Ke Patung Buddha. Bagian Dalam Ini Tidak Terlihat Redup, Melainkan Memiliki Kilau Kemasan Yang Samar. Setelah Beberapa Orang Masuk, Mereka Menilai Bahwa Mereka Sekarang Seharusnya Berdiri Di Atas Lapisan Lidah Patung Buddha. Dan Di Depan, Melihat Cahaya Redup, Itu Seharusnya Adalah Tenggorokan Patung Buddha. Jika Ini Jatuh, Apa Akibatnya? Mungkinkah Ada Perut Di Patung Buddha Ini? Dan Cairan Lambung Langsung Akan Meluluhkan Pintuku. Bah, Bah, Jangan Bicara Omong Kosong. Untuk Sementara, Mereka Tidak Tahu Apakah Harus Maju Atau Mundur. Tapi Tiba-Tiba, Lapisan Lidah Patung Buddha Memiliki Kilau Kemasan Pucat Dengan Sedikit Kilatan. Terdengar Geraman, Lapisan Lidah Menyusut Ke Belakang, Dan Saat Berikutnya, Beberapa Sosok Menyelinap Tak Terkendali Ketenggorokan Di Depan. Sekarang, Jika Anda Tidak Masuk, Anda Harus Masuk Dan Ketika Muyun Dan Beberapa Orang Lainnya Memasuki Mulut Patung Buddha, Gong Leng Yu, Honggu, Wu Zizen, Su Kyaoyun Dan Lainnya Juga Menganggap Ini Aneh. Beberapa Pihak Berkumpul Di Depan Mulut Patung Buddha, Mengamati Dengan Cermat Lubang Hitam Di Gigi Depan Yang Hilang. Sekilas Memberikan Perasaan Magis Dan Aneh. Gong Leng Yu, Honggu, Wu Zizen, Dan Su Kyaoyun Tidak Langsung Masuk. Tidak Yakin Apakah Itu Aman Atau Tidak. Setelah Menunggu Seperempat Jam, Gong Leng Yu Langsung Melangkah Kemulut Patung Buddha Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun, Dan Sosok Itu Menghilang. Beberapa Orang Lainnya Juga Masuk Satu Per Satu Saat Ini. Dan Pada Saat Yang Sama, Di Dalam Patung Buddha, Ketika Mu Yun Dan Beberapa Orang Jatuh Ketenggorokannya Satu Per Satu, Dia Segera Merasakan Angin Bergetar Antara Langit Dan Bumi. Itu Benar, Antara Langit Dan Bumi, Tentunya Ia Baru Saja Jatuh Dari Tenggorokan Luas Patung Buddha Tersebut, Namun Terus Terjatuh, Namun Seolah Jatuh Dari Ketinggian Ke Bumi, Yang Membuat Putus Asa. Terlebih Lagi, Saat Beberapa Orang Turun, Cepat Dan Lambat, Tidak Ada Orang Lain Di Sekitar Mu Yun. Dalam Keputus Asaan, Mu Yun Melemparkan Pedang Raja Ming Yang Tak Tergoyahkan Dan Menebas Kearahnya Dengan Pedang, Melemahkan Kecepatannya. Itu Langsung Turun, Dan Ketika Mu Yun Menebas Dengan Pedang, Tiba-Tiba Ada Sebuah Lorong Di Sampingnya. Tanpa Ragu-Ragu, Mu Yun Langsung Mengebor Saluran Di Sisinya. Berdiri Di Lorong, Kekuatan Tarikan Mengerikan Yang Diterangkan, Semisikan Dari Jurang Di Bawah Akhirnya Menghilang. Tapi Sebelum Mu Yun Melihat Pemandangan Di Sekitar Lorong, Tiba-Tiba Kakinya Terpeleset, Dan Mu Yun Berguling Ke Sisi Lorong. Diameter Lorong Ini Bisa Lebih Dari Sepuluh Kaki. Mu Yun Berguling Sendiri, Tubuhnya Terjebak Di Berbagai Posisi Lorong, Dan Dia Hanya Merasa Seluruh Tubuhnya Mati Rasa Yang Tak Tertahankan. Hingga Akhirnya Tubuhnya Terjatuh Ke Dalam Lubang Dan Berhenti. Lubang Ini Sangat Besar, Tingginya Ratusan Kaki, Dan Sekelilingnya Kosong, Tetapi Dapat Digantung Di Tengahnya, Tetapi Memiliki Hati Emas. Atriumnya, Ekspresi Mu Yun Terkejut, Dia Berdiri Dan Mengusap Seluruh Tubuhnya. Bagian Dalam Ini Juga Terbuat Dari Emas Kaisar, Darah Merah, Dan Benturan Serta Benturan Yang Tiba-Tiba Membuat Tulang Dan Daging Terasa Sakit. Hati Emas Yang Tergantung Di Udara Masih Hidup, Seolah-olah Nyata. Mu Yun Berdiri Di Bawah Hatinya, Melihat Ke Atas, Dan Untuk Beberapa Saat, Ekspresinya Waspada. Hati Dari Patung Buddha, Setelah Memikirkannya, Mu Yun Mengangkat Pedangnya Dan Mengotongnya. Pedang Ki Itu Seperti Pelangi, Langsung Ke Hati. Ledakan, Raungan Rendah Terjadi Pada Saat Ini. Hati Itu Berhenti. Mu Yun Menggaruk Kepalanya. Ia Tidak Tahu Apa Misteri Patung Buddha Ini. Ia Hanya Ingin Mencobanya. Tapi Yang Jelas, Scarlet Blood Emperor Gold Adalah Batu Emas Yang Digunakan Untuk Membuat Senjata Dao Kaisar Super. Namun, Lelaki Tua Labu Itu Memiliki Banyak Benda Berantakan Di Tubuhnya, Dan Ada Beberapa Cara Unik Untuk Menggali Emas Kaisar Darah Merah. Dapat Membuang Banyak Energi, Dan Hanya Menggali Sebagian Kecil. Coba Lagi, Mu Yun Tidak Bisa Memegang Pedang Ming Wang Di Tangannya, Dan Nafas Di Tubuhnya Runtuh. Tapi Sekarang, Klak-klak, Di Permukaan Jantung, Kaisar Emas Darah Merah Perlahan-lahan Mengeluarkan Suara Berderak, Dan Permukaannya Berangsur-Rangsur Retak, Dan Retakan Itu Tampak Seperti Porselen Akan Pecah. Bang, Ledakan Rendah Terjadi, Permukaan Jantungnya Hancur Total, Mu Yun Segera Mengepalkan Pedang Raja Ming, Dan Berhati-Hati Untuk Menghindarinya. Dong Dong, Dong Dong, Saat Berikutnya, Di Atrium, Setelah Scarlet Blood Emperor Gold Meledak, Jantung Asli Seukuran Tamparan Berdetak Dengan Pola Yang Teratur. Hati, Hidup, Ekspresi Mu Yun Membeku. Segera Setelah Itu, Di Dalam Jantung, Banyak Nafas Memenuhi Seluruh Atrium. Ekspresi Mu Yun Dengan Cepat Menjadi Terkejut. Besar, Luar Biasa, Hati Ini Nyata, Penuh Dengan Ki Dan Darah, Jika Dia Melahapnya Secara Langsung. Peningkatan Pemerintahan Tau Benar-Benar Menakutkan. Pada Saat Ini, Mu Yun Menekan Keterkejutan Dan Kegembiraan Di Hatinya, Dan Mendekat Kelubuk Hatinya Selangkah Demi Selangkah. Ki Dan Darah Yang Tersebar, Ditelan Olehnya, Secara Bertahap Berubah Menjadi Kekuatan Murni Dan Dituangkan Kedalam Tubuh. Tapi Sekarang, Ham, Dalam Pikiran, Grafit Persegi, Tiba-Tiba Keluar Dari Lautan Jiwa, Otomatis Berlari Keluar. Kemudian, Permukaan Batu Tinta Persegi, Lapis Demi Lapis, Berangsur-Rangsur Berkedip, Langsung Menelan Darah Jantung. Aku Akan Pergi Menemui Pamanmu. Mu Yun Mengutuk Keras, Dan Meraihnya Dengan Telapak Tangannya. Namun Di Saat Berikutnya, Si Fang Mosi Melonjak Dengan Ora Ganas Yang Kuat, Yang Secara Langsung Memantulkan Seluruh Kekuatan Mu Yun. Apakah Kamu Masih Manusia? Darah Hati Ini Begitu Kaya Dan Murni. Mu Yun Memarahi Dengan Keras, Ki Dan Darah Yang Dimakan Oleh Orang-Orang Yang Aku Bunuh Di Hari Kerja Semuanya Dibagikan Kepadamu. Apakah Kamu Ingin Menelan Hati Ini Sendiri? Tapi Tidak Peduli Bagaimana Mu Yun Memarahi, Si Fang Mosi Mengabaikannya. Ki Dan Darah Yang Keluar Dari Jantung Ditelan Bersih, Dan Si Fang Mosi Tidak Berkata Apa-Apa, Dan Dicelupkan Kedalam Jantung. Mu Yun Dapat Dengan Jelas Melihat Bahwa Batu Tinta Si Fang Dan Jantung Berkumpul, Dan Bumpalan Ki Dan Darah Diserap Seluruhnya Oleh Batu Tinta Si Fang. Draft Master, Mu Yun Mengayunkan Pedang, Sangat Marah. Namun Pedang Ki Meledak, Namun Si Fang Mosi Melepaskan Seberkas Darah, Yang Secara Langsung Menghancurkan Pedang Ki Yang Dipotong Mu Yun. Untuk Sesaat, Mu Yun Berdiri Di Sana, Bingung. Ki Dan Darah Murni Yang Terkandung Dalam Hati Besar Ini Adalah Yang Paling Murni Dan Paling Megah Yang Pernah Dilihat Mu Yun Sejauh Ini. Bahkan Sepuluh San Hao Chang Tidak Bisa Dibandingkan. Jika Bisa Ditelan, Mungkin Kediaman Tahunnya Akan Bertambah Lebih Dari Sembilan Ribu. Tapi Sekarang, Nenek Mu, Mu Yun Berdiri Di Tempat Dan Mengutuk Dengan Keras. Lagi Pula, Dia Sepertinya Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa Sekarang Kecuali Memarahi. Batu Tinta Si Fang Terus Menerus Melahap Hati. Seiring Berjalannya Waktu, Jantung Itu Terus Mengecil Dan Layu Dengan Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Telanjang, Hingga Akhirnya. Dengan Sekali Klik, Jantung Tersebut Berubah Menjadi Sepotong Kulit Kering Dan Jatuh Ke Tanah. Pada Saat Ini, Permukaan Batu Grafit Persegi Terlihat Lebih Gelap, Namun Terdapat Retakan Di Antara Permukaan Hitam Tersebut. Di Antara Celah-Celah Itu, Benang Sutra Merah Tua Tampak Sangat Menakutkan. Rumput, Mu Yun Tidak Bisa Menahan Kutukan. Batu Tinta Persegi Ini Sepertinya Telah Menelan Cukup Banyak Darah Dan Darah, Perubahan Aneh Apa Yang Akan Terjadi. Saat Itu, Ketika Dia Mendapatkan Batu Tinta Persegi Ini Di Wilayah Chang Yun, Mu Yun Menganggapnya Aneh, Tetapi Chang Tian Yu Tidak Tahu Apa Itu, Tetapi Seluruh Sekte Chang Tian Mati Karena Batu Tinta Persegi Ini. Chang Tian Yu Ingin Mengungkap Misteri Batu Tinta Persegi Ini, Tetapi Dia Tidak Menemukan Apapun, Sehingga Jatuh Ke Tangan Mu Yun. Hanya Saja Benda Tersebut Tidak Ada Gunanya Kecuali Menelan Darah Dan Darah Seharian. Sekarang, Setelah Meraih Hati Besar Mu Yun, Sepertinya Ada Sesuatu Yang Berubah Sekarang. Bla-bla, Tiba-tiba, Lapisan Kapur Jatuh Dari Permukaan Batu Ajaib. Kemudian, Bunyi Klak-klak Terus Terdengar, Dan Pada Saat Ini, Batu Material Hitam Di Permukaan Batu Tinta Persegi Terus Berjatuhan Dan Berubah Menjadi Bubuk. Dengan Pelepasan Seperti Ini, Batu Tinta Persegi Akhirnya Berubah Total. Batu Tinta Persegi Akhirnya Berubah Total.